Kita awal informasi pada hari ini pemirsa, gara-gara bakar sampah di siang hari lalu ditinggal pergi. Parkiran pabrik pengolahan ikan Juifah Jalan Mingkar Selatan Cilacap terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Kebakaran tempat parkir pabrik pengolahan ikan Juifah terjadi Jumat 19 Juli 2024, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Agustin EN 55 tahun pemilik membakar sampah lalu ditinggal pergi. Namun as sampah yang dibakar di tempat pembakaran tersebut merembet lalu membakar sebagian tempat parkir. Nur Lutfiadi satpam setempat yang tiba di lokasi melihat api sudah membesar lalu meminta bantuan ke Polresta Cilacap dan diteruskan ke Damkar Cilacap. Mendapat laporan tim resky Damkar bersama Redkar langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman, peninginan, dan pendataan. Beruntung api bisa cepat dipadamkan sehingga tidak menjalar ke gedung utama. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Pada kesempatan tersebut Agustin EN mengucapkan terima kasih kepada tim Damkar Cilacap. Dari Cilacap, Ramiana, Benyumas TV melaporkan.